Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel untuk Pricebook dan bersama gue Afif. Kali ini kita sedikit beda ya, dimana kali ini Pricebook itu untuk pertama kalinya kedatangan sebuah server besutan HPE alias Hewlett Packard Enterprise. Dan ini dia, HPE ProLayan DL325 Gen 10 Plus Server. Nah, ini dia nih, bentuk dari server dari HPE. Dimana kalau bisa kita lihat ya, bentuknya itu sama persis seperti server lain di luar sana yang bentuknya memanjang dan juga pipih. Oke, dari pada panjang lebar, gue langsung bahas aja bagian luarnya. Mulai dari sisi kanan, atas, depan belakang, samping kiri, dan juga bagian bawahnya. Nah, di bagian atasnya, ini yang pertama terdapat satu buah katuk pembuka buat ngebuka casing dari server ini secara keseluruhan. Terus, di sini terdapat satu buah stiker yang bertuliskan bahwa server ini punya garansi selama 5 tahun. Terus ada juga tulisan bahwa customer service dari server ini itu standby selama 24 jam dalam 1 minggu. Terus pindah ke sisi lainnya, di sini terdapat satu buah stiker hologram yang tulisannya Hewlett Packard Enterprise yang merupakan identitas dari server ini. Nah, bergeser sedikit, di sini ada stiker yang isinya banyak informasi terkait server ini. Mulai dari serial number, product number, terus ada juga manufacturing, tracking label-nya di sini. Terus ada juga username-nya, DNS, dan juga password. Dan terakhir, di sisi lainnya, di bagian atasnya lah, Hewlett Packard. Ini terdapat dua buah kisi-kisi yang fungsinya buat membuang udara panas dari server ini. Nah, beralih ke bagian bawah. Ini di bagian bawah sebenarnya ada satu buah stiker yang berisi beberapa info terkait server ini. Terus pindah ke bagian kiri servernya, di sini. Ini ada stiker yang isinya itu serial number. Terus pindah ke bagian kanan, di sebelah sini. Ini ada stiker yang isinya itu manufacturing, tracking label dari server ini. Sama seperti stiker ini tadi. Oke, lanjut ke bagian depan. Di sini seperti yang bisa kita lihat, kalau server ini punya 8B hard disk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana di masing-masing B itu punya kapasitas maksimal 2TB. Nah, kemudian di samping UMB dan juga B-nya tadi, di sini terdapat satu buah tombol power on-off yang dilengkapi dengan LED. Terus di bawahnya terdapat health LED. Di bawahnya terdapat NIC status. Terus ada juga tombol UAD yang juga dilengkapi dengan LED backlight. Terus di sebelahnya terdapat satu port USB type A. Dan terakhir di bawahnya terdapat satu port ILO front service. Lanjut ke part terakhir yaitu bagian belakangnya. Di sini terdapat tiga pilihan PCI slot. Di sini yang pertama. Yang kedua ada di sini, terus yang ketiga ada di sini. Terus di bawahnya sedikit terdapat satu buah port VGA. Di sebelahnya ada 4 buah port LAN RJ45. Geser lagi sedikit, di sini ada port ILO. Satu buah port ILO. Terus di sini ada dua buah port USB type A. Terakhir di posisi paling ujung ini terdapat dua buah kipas berdaya 500W. Dan juga dua buah port power supply. Nah, untuk lebih jelasnya, mending kita langsung tanya aja ke ahlinya. Oke, selamat siang Pak Pungki. Selamat siang Mas Afri. Dari Pak Pungki sendiri bisa dijelasin sedikit nggak sih Pak? Terkait produk terbaru dari SBI. Jadi ini sebenarnya server ya. Kan kita namanya juga server ya. Server kalau di Indonesia-in, dia yang melayani. Jadi kata dasarnya memang sudah cocok juga server. Jadi ini server ini memang dia melayani permintaan-permintaan dari klien. Nah, klien ini apa? Klien ini bisa visi, bisa notebook, bisa dari handphone. Nah, kita berpikir deh, pada saat kita kirim sebuah pesan, entah pakai aplikasi apapun, kok ya bisa diterima sama dijualnya dengan tepat, bukan yang akan ke tempat lain. Nah, ini kan pasti ada yang membantu. Nah, yang membantu di sini dulu manusia, tapi sekarang sudah dikontrol oleh server. Jadi dia yang akan menurut ini pada saat kita kirim pesan, maksud-maksud ke sana. Dari videonya, ini kan videonya dengan server DL325 JT Plus. Ini server, sebenarnya server yang pertama kali kami launching itu di tahun 2018. Oke. Dan itu menggunakan teknologi prosesor dari AMD. Dan itu AMD sekarang sudah merubah juga ya, prosesornya ya menjadi namanya AMD Haptic kalau di server. Nah, itu begitu kami launching di market di dunia dan juga di Indonesia, dan itu ternyata penerimaannya luar biasa, bagus sekali sampai saat ini. Jadi pertama kali mereka launching itu di 32 core, dan sekarang sudah sampai 64 core per prosesor. Wah, itu bisa dibilang besar sekali, mas Akib. Kalau misalkan sebuah server pakai chipset AMD, katanya itu cepat panas gak sih, Pak? Itu rumor benar atau salah? Ini rumor sebenarnya yang sudah menempel ya, ada di AMD dari sejak tahun 90-an, pertama kali mereka keluarkan dual core ya. Kan AMD yang memperkenalkan teknologi dual core di dunia pada saat itu, di satunya hanya single core, sekarang dual core, akhirnya dikeluarin dual core, dan sekarang sudah sampai 64 core ya, namanya teknologi baru keluar pasti panas sekali kan. Dan itu kebetulan AMD memang pada saat itu bisa, kalau yang suka overclocking, dikenken-kengin gitu ya, itu pasti menghasilkan panas yang luar biasa. Nah, itu memang benar untuk di teknologi lamanya dari HMB, itu memang panas pada saat itu ya. Kemudian mereka merubah teknologi mereka, dengan mengeluarkan namanya AMD EPIC di tahun 2018, itu mereka perkenalkan beberapa kali ke HSP, dan HSP kita, sebagai HSP kita terima, dan kita evaluasi mereka juga. Yakin kan nih, di software panas loh nanti sama seperti teknologi sebelumnya, dan itu ya dengan tim faktorinya dari kami, tim engineering kami, itu dibuktikan dengan mereka memberikan desainnya kepada kami, kemudian dilakukan testing, dan ternyata sejak dengan AMD EPIC di sini, rumor itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Nah, terkait ini nih Pak, itu saya dapat informasi bahwa ternyata, si HSP ini punya kemampuan seperti pakai dual prosesor, padahal masih pakai satu prosesor aja. Itu maksudnya gimana sih Pak? Ya, jadi sebenarnya itu nanya, Pak, gampangnya lah ya, kenapa kita butuh dual prosesor? Karena kita mau nambah jumlah core-nya, agar performance dari server itu kan meningkat. Pada saat itu, hanya misalkan dari beberapa teknologi, satu prosesor itu 16 core, atau mungkin 20 core, sehingga kita perlu tambahkan prosesornya, kalau customer butuh sampai 40 core. Akhirnya kita nambah dua prosesor. Nah, kalau dari AMD, AMD ini kan dia satu prosesor sudah mendukung sampai 64 core. Mulai dari 8 core, pilihannya sampai 64 core. Nah, dari sini ya, kita hanya satu prosesor aja sudah cukup, kita menikmati customer. Buat apa dua prosesor? Kalau bisa, satu prosesor aja sudah cukup. Kan, ya sama seperti kita juga ya, pada saat kita bekerja sendirian, dengan kita bekerja dua orang, dua orang pasti kita butuh koordinasi kan. Nah, itu pasti butuh koordinasi, pasti ada, bisa dibilang, nggak mungkin kecepatan, misalnya saya bekerja nih, kecepatannya di mobil 100 km per jam. Kemudian ya, begitu tambahkan, dua prosesor, langsung 200 km per jam. Nggak juga, pasti ada, kita menyebutnya sebagai penalti, mungkin hanya 1-2 persen lah, tapi tetap ada. Nah, ini satu prosesor, mereka, dia kerja sendiri, maka performance pasti tinggi. Kiri-kir, apa sih, Pak? Sebenarnya, nilai jual utama dari produk ini, yang kiri-kir bisa menjadi kelebihan, dibandingkan server yang dijual di luar sana, untuk sekarang ini, Pak? Nah, ada dua ya, sebenarnya yang saya berarti menjadi dua nih. Yang kelihatan buduh, dan yang nggak kelihatan. Yang kelihatan dulu nih, secara fisik gitu ya, secara fisik. Ya, secara fisik, hard disk. Nah, biasanya hard disk lah ya, hard disk di dalamnya. Biasanya ini kan server-server tipis nih ya, server kita sebutnya server 1U, 1U itu kurang lebih sekitar 2,5 cm lah, tetapnya gitu ya, ketinggiannya itu hanya sekitar 2,5 cm. Biasanya server-server seperti ini, itu hanya mendukung 4-8, ya hard disk. Kita nyebutnya drive lah ya, sekarang katakan, dulunya hard disk, terus berubah menjadi SSD gitu ya, kita sebutnya drive pajak. Jadi, 8 drive, biasanya maksimum. Nah, yang unik, dan ini satu-satunya yang ada di dunia, F325 Gen 10 Plus ini bisa sampai 24 internal drive. Yang biasanya, yang model 24 ini hanya bisa dipenuhi oleh 1 per 2U, 2 kali lipat, lebih tebal. Tapi ini, dia hanya 1U, tapi bisa sampai 24 disk, 24 drive. Itu yang kelihatan dulu, di dalamnya ya. Oke. Kemudian dari prosesornya tadi, walaupun 1, tapi dia bisa mendukung 64 core. Oke. Nah, ini sangat besar nih. Memorinya pun, butuh memori berapa? Rata-rata di Indonesia ya. Di Indonesia saat ini, yang membutuhkan memori itu, mulai dari 16GB, ada juga yang 8, tapi rata-rata sudah mulai penjaga ke 16GB, sampai 256, itu yang paling banyak. Sedangkan server ini bisa mendukung sampai 2 terang. Itu sangat banyak, jadi masih mencukupi sekali. Nah, ini satu dulu secara PC. Yang kedua, yang sudah di-embeddedkan oleh HPG, di server-nya ini. Di model ini, dan semua di server-nya ini, itu namanya silicon contrast. Nah, ini fitur salah satunya, fitur security ya, kami meningkatkan security yang ada di dalamnya. Jadi, biasanya security itu kan, selalu dari kami discuss, kami bicara dengan teman-teman di pelanggan kami, biasanya security keamanan itu, mereka tingkatnya selalu dari sisi jaringan. Padahal sekarang teknologi hacking, itu sudah tidak hanya sampai di sana. Sekarang teknologi hacking itu sampai di level firmware BIOS-nya, itu sampai yang di-hack. Nah, ini kami berani jamin, bahwa dengan adanya silicon road of class, yang diberikan sekali edit, tak ada biaya tambahan lagi di dalamnya, itu sudah ada di dalamnya. Itu kami berani jamin, bahwa backdoor di level firmware tidak akan pernah ada. Kalaupun ada, itu akan ketahuan oleh, mainboard-nya dari kami, dan itu harus di-update dulu, firmware-nya dari sbe.com, baru bisa dijalankan dengan lain. Oke, berarti, gampangnya, kalau misalkan ada nih yang tertarik buat beli produk terbunuh dari sbe ini, ini udah digaransi sama pihak Hewlett Package Enterprise, nggak bakal ada masalah terkait security, ataupun malware, dan lain-lain yang mengancam data-data yang disimpan ya, Pak? Ya, jadi kami juga bantu ya, jadi security itu kan sangat, sebenarnya sangat kompleks ya, sebenarnya. Jadi kami bantu juga dari sisi hardware-nya sendiri, kami akan membantu customer untuk menjaga dan securitinya kami tinggalkan. Kalau nggak salah, saya pernah baca juga, kalau misalkan HPE, produk server HPE ini, udah dapet sertifikasi American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineer. Boleh dijelasin sedikit lagi nggak, Pak, terkait sertifikasi ini maksudnya apa? Sebenarnya sertifikasi ini udah standar ya, di server kami ya, karena kan bagaimanapun juga, HPE, salah satu vendor hardware, vendor server, itu yang diberi oleh customer kami sebagai barang kualitas gitu ya. Jadi bukan yang ambal-ambal, atau yang tampak rusak, tapi kita tahu, pada saat customer, pelanggan kami menggunakan produk dari kami, mereka itu merasakan, oh ini sebenarnya servernya lebih stabil untuk di sini. Nah, di sini itulah kenapa kami lakukan sertifikasi-sertifikasi seperti itu. Salah kerja kan tadi, itu panas, berarti kan untuk memang walaupun lebih dengan standarisasinya, dia masih bisa tahan. Nah, ini, itu sertifikasi ini memang ditujukan untuk menjaga kualitas dari produk-produk kami. Sehingga pada saat digunakan, server ini lebih stabil, tidak banyak bermasalah, sehingga customer itu lebih happy. Nah, karena kan bisa begini, ini salah satunya banyak pelanggan kami akhirnya pakai produk dari kami, support dari kami, dan itulah kenapa kami bisa mencapai market share nomor 1 di Indonesia berdasarkan data dari IDC di tahun 2021. Ya, udah nggak bisa draggin lagi sih ya, HPE di dunia per-sharklon Indonesia ya. Iya, betul. Bisa dibilang siapa sih ya, nggak kenal SBI gitu ya. SBI atau SBI gitu ya. Agak sedikit combung ya, tapi kalau emang buy data, ya nggak apa-apa. Iya, betul. Sebenarnya untuk server ini tuh cocok digunakan untuk sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan seperti apa sih, Pak? Yang lebih tepatnya? Ya, jadi kalau ini server seperti ini ya, karena dia kan dengan adanya satu prosesor, berarti kan dari sisi harga pasti affordable ya, dari sisi harganya. Nah, di sini memang banyak industri yang bisa menggunakan teknologi dari server ini gitu ya. Baik itu tadi dibilang perhotelan, atau mungkin cafe-cafe juga sebenarnya bisa pakai selama mereka sudah memiliki ruangan lah ya. Ruangan at least, ruangan jangan sampai terair. Yang penting ruangannya tetap ruangan di office room gitu ya, yang bisa 30 derajat gitu. Atau mungkin panas-panas sedikit sampai 35, masih oke. Jadi sebenarnya untuk seperti ini masih bagus. Atau mungkin yang sudah benar-benar punya server room, atau mungkin bahkan lebih besar dengan yang sudah memiliki data setter. Ini perusahaan-perusahaan seperti ini sangat banyak. Banking sudah biasa menggunakan teknologi dari kami. Begitupun di pemerintahan itu juga sudah menggunakan teknologi kami. Di perusahaan manufacturing itu juga sudah banyak menggunakan teknologi dari kami. Industri di asli juga sudah banyak menggunakan produk-produk dan teknologi dari kami. Intinya kan semakin semakin gede bisnis, otomatis semakin banyak data yang bakal disimpan dan berproses, ya server bakal sangat dibutuhkan berarti payah. Besar sekali. Server baru itu selalu dibutuhkan. Sama seperti kita ya, mungkin tadi bilang zaman dulu saya sekolah, hard disk 20 giga itu udah besar sekali pada saat itu. kemudian tambah lagi 40 giga, kita buah aduh luar besar sekali. Cuma sekarang laptop aja udah 500 giga, ada yang 1 tera. Benar sih pak. Komersnya meningkat selalu. Nah kira-kira ada gak sih pak dari produk terbaru SPI ini satu fitur unggulan yang bisa memaksimalkan produktivitas kita untuk bekerja dari rumah? Ya, memang zaman pandemik ini membuat kita semua cukup sulit ya untuk bekerja ya. coba deh ini kebahayaan gak tim IT harus tetap menjaga server ini tetap berjalan dengan baik. Sistem lah ya, sistem IT-nya harus tetap jalan infrastrukturnya. Saya kan sebagai user, saya bukan tim IT-nya gitu ya. Pada saat saya misalkan email saya macam, gak bisa kirim. Saya kan nih, gak mau tahu bahasanya ya gitu. Langsung komplain lah ke IT-nya ya. Langsung komplain aja udah langsung ke tim IT-nya gak bisa kirim final nih gitu. Sedangkan tim IT-nya harus kontak-pantih untuk menjaga begitu dengan ketentuan pandemi. Ketakarang harus kerja dari rumah kayak begini aja. Begitu di komplain, yaudah kita harus datang ke kantor. Gak gampang kan? Nah, di sini ada teknologi. Itu manajemen dedikasi. Jadi, bahasa Inggrisnya ya, biasa dipakai dedicated management port. Jadi, di situ ada manajemen khusus yang didedikasikan khusus untuk manajemen dan itu bisa kita server ini kalau sampai ada masalah, itu kita bisa rakukan remote dari rumah. kita memang bisa kalau misalkan udah yang biasa menggunakan Windows gitu ya, kita bisa menggunakan remote desktop. Nah, bagaimana kalau sistem operasinya ngehank? I don't know, gimana pencetan? Nah, ini sistem manajemen port ini yang akan ngebantu. Kita bisa remote, kita bisa cek ada masalah apa dari sisi servernya. Jika memang sistem operasinya ngehank, itu bisa restart. Dari situ, kita restart aja secara remote sistem operasinya nanti di rektor nyala, setelah itu kita bisa mengeluarkan remote desktop lagi. Nah, ini kan terjauh sangat menantu ya. Tandang-tandang itu tim IT, dampak harus rekod-rekod datang ke kantor dan semua pekerjaan ini kan piece of mine ya sebenarnya. Terima kasih, Pak Bungki, semoga semua penjelasan terkait kelebihan dan juga nilai jual utama dari produk HP terbaru ini bisa mencerahkan teman-teman virus Pricebook untuk lebih tahu lagi dunia server di Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Bungki. Sama-sama, Mas Hafif. Sama-sama, tim Pricebook. Terima kasih. Oke, mungkin segitu dulu ya terkait impression pertama gue untuk HP perolayan di L325 Gen 10 Plus server ini. Akhir kata, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis no skip-skip. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel untuk Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Gue, Afif, pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.